Ibu Alusya Fira Hirawati, dia dari Pusam dan pengajar di Pusam UDI, yang sekarang juga sedang menyelesaikan studi spesifik tentang pendidikan namun di Institusi Perguruan Tinggi di People's Friendship University, Pusko Rusya, Ibu Fira. Silahkan saya kira, Ibu Fira, kita mulai dengan panel yang pertama. Baik, terima kasih, Pak Zainal. Selamat pagi, Ibu Bapak, teman-teman semua. Saya ingin berbagi beberapa pemikiran begitu tentang model dan metode pendidikan namun di kampus di Indonesia. Jadi bergerak dari, saya ingin berbagi dengan alur, bergerak dari poin pendidikan di kampus, kemudian berpindah ke pendidikan HAM di kampus, kemudian nanti terakhir, saya ingin mencoba untuk melihat bagaimana kalau dua hal ini disandingkan. Kalau kita lihat di standar nasional pendidikan tinggi yang dikeluarkan oleh Menteri Stekniti, pendidikan tinggi punya target untuk punya lulusan, kurang lebih, lulusan itu yang terasah di tiga area, di sikap pengetahuan dan keterampilan. Kemudian keterampilan dibagi, keterampilan khusus dan umum. Kenapa saya tunjukkan ini? Karena perlu juga paling tidak untuk kita tahu sebetulnya, terutama dalam konteks mengajar di kampus, terus target kita apa sih? Kalau misalnya mengajar di kampus, apa sih yang harus dicapai? Dan ini dimandatkan oleh pemerintah melalui Kementerian Stekniti. Nanti kemudian kita akan lihat bagaimana, kalau kita mau melihat praktek atau kerja-kerja kita dalam melakukan pendidikan di kampus, apakah pertama kita memenuhi atau mencapai target itu, apakah target itu sebetulnya cukup atau bagaimana seharusnya? Jadi itu tadi sekilas saja. Saya hanya mau menunjukkan bahwa para dosen di kampus itu punya target gitu ya, diberi target gitu lah. Dan itulah targetnya. Nah, Benderjian Dikti juga mengeluarkan panduan kurikulum perguruan tinggi. Jadi mereka memberi bantuan gitu ya, berupa panduan gitu. Gimana sih mengembangkan kurikulum gitu? Bagaimana para dosen sebaiknya mengembangkan kurikulum, membuat, mendesain, mengembangkan, dan kemudian mengimplementasikannya gitu dalam ruang-ruang kelas di kampus. Nah, di tahun 2020 itu ada panduan kurikulum perguruan tinggi. Dan salah satu poin utama menurut saya, yang kemudian dijadikan sebagai fondasi gitu ya, itu adalah soal model. Bagaimana kita mau mengerjakan model pendidikan di kampus. dengan nama belajaran yang berpusat pada mahasiswa. Atau banyak dari kita sering mendengarnya sebagai istilah student-centered learning. Nah, di dalam model ini dijelaskan banyak lebar bahwa mahasiswa menjadi pusat dari segala proses pembelajaran itu. Segala sesuatu yang dirancangkan itu harus dilihat sebagai upaya untuk mencapai target yang tadi ada di slide sebelumnya. Untuk mengasah dan memoles gitu ya, sikap pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam semua bidang ilmu. Nah, di situ juga disebutkan poin lainnya, itu namanya blended learning. Karena kemudian dilihat ya, kita tahu bagaimana apa namanya, tujuan atau target dari kejim kementerian yang sekarang dengan konsep mereka belajar kampus perdeka itu, maka ada yang namanya blended learning. Selain bahwa kemudian dilihat apa namanya, bahwa ada kebutuhan sekarang ya, kita sudah mulai menuju lebih digital gitu. Sehingga kemudian muncullah blended learning. Kombinasi antara pertemuan tetap muka dengan ya seperti kita saat ini gitu. Nah, itu juga diberikan atau didorongkan di dalam panduan ini sebagai salah satu model gitu ya, atau model yang diharapkan bisa dikembangkan di dalam model pendidikan di kampus. Jadi paling tidak ada dua hal begitu, atau dua poin begitu ya. Satu soal pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, dan satu lagi adalah blended learning. Jadi pertama mahasiswa dilihat sebagai senter dari semua proses pembelajaran gitu. Dia adalah subyek gitu ya. Segala satu yang dikerjakan atau dikembangkan di dalam kurikulum itu harus melihat pada tujuan apakah ini akan berguna bagi mahasiswa gitu, akan mengasah aspek apa namanya, sikap pengetahuan keterampilan. Dan juga model blended learning. Nah, saya ingin terus dulu saja. Nah, di dalam, tadi ngomong soal model ya, nah, metodenya apa gitu, termasuk di dalam dokumen yang baru saya, baru kita lihat tadi, banyak sekali disebutkan metode. kita bisa dilihat, kita bisa lihat di sini. Ini adalah metode-metode yang, dan tidak ekshaustif sebetulnya, dituliskan dalam panduan itu, jadi, dimungkinkan metode-metode lain gitu ya, selain yang tertulis di sini, atau yang tertulis dalam panduan itu, yang bisa digunakan untuk memuluskan gitu, jalan, supaya kita bisa mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, dan juga blended learning tadi. Di situ ada pembelajaran kolaboratif, kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, dan seterusnya. Jadi, ini adalah metode-metode yang, yang digunakan, dan saya kira kita semua sudah, nggak, nggak asing dengan itu ya, kita semua paham, apa namanya, dan kenal betul, familiar dengan metode-metode ini. Oke, jadi tadi, di tiga saat pertama, kita lihat bagaimana model pendidikan kampus, bagaimana gambaran ya, modelnya bagaimana, kemudian, kita bisa pakai cara apa, gitu ya, ngomong soal metode, dan tujuannya bagaimana gitu, target yang mau dicapai itu kayak apa gitu ya, seperti apa. Nah, dari gambar, apa namanya, pendidikan di kampus, atau kerangka kerja untuk pendidikan kampus, kita mau pindah, lihat di pendidikan HAM. Saya pikir kita semua tahu, ini, kemarin juga salah satu teman di panel juga bicara tentang ini, tujuan pendidikan HAM, saya ambil dari, beberapa dokumen begitu, dari dokumen UN, kemudian, kemudian, banyak juga, para, apa namanya, pegiat dalam pendidikan HAM, kejaran tentang ini. Jadi, tujuan, tujuan akhir, gitu ya, tujuan akhir dari pendidikan HAM, itu apa? Dia mencegah, jadi, ngomong prevention, tapi dia juga menghapus, jadi dia bilang soal elimination, mencegah dan menghapus, pelanggaran HAM, disebutkan bahwa, ini, seperti, menjadi ultimate goal, gitu ya, dari pendidikan HAM. Nah, di dalam tujuan ini, kemudian, ada kerangka kerja juga, yang, yang, dilihat, gitu ya, atau diamati, diobserve, bisa, atau tidak membantu kita, untuk punya kembaran. Kalau kita melakukan pendidikan HAM, dalam konteks ini, di kampus, kita harus lihat, ranah apa saja, tempat-tempat, atau aspek apa saja, Nah, di situ ada education about human rights, through rights, dan for rights. About, berarti bicara soal, kalau boleh, saya pakai isilah pengetahuan, jadi belajar tentang apa itu, HAM, norma HAM, nilai-nilai HAM, bagaimana kita melindunginya, dan seterusnya. Pengetahuan. Kemudian, yang seru, belajar, melalui HAM, jadi, menciptakan atmosfer, singkatnya, atau sederannya, ketika kita melakukan pendidikan HAM, kita belajar, sorry, kita melakukannya, dalam atmosfer, menghargai HAM, gitu ya. Jadi, kalau katakanlah di situ, ada yang, mengajar, ada yang belajar, maka yang belajar, dan yang mengajar, itu, harus sama-sama, saling, menunjukkan, mungkin bisa bilang, melatih diri sendiri, gitu ya, untuk, bisa menunjukkan penghargaan HAM itu, satu sama lain, dalam atmosfer belajar, yang saling menghargai. Kemudian, yang terakhir adalah, for human rights. jadi, melakukan pendidikan, untuk, terciptanya, sebuah, kehidupan, atau tata, tata hidup, gitu, yang berbasis pada, asasi manusia. Oke, itu tentang tujuan, ya, jadi kita, udah, jadi kita berangkat dari ini, gitu. Kalau ngomong pendidikan HAM di berikut, di Indonesia, kan udah, kita udah tahu, itu udah, perjalanan yang sangat panjang, gitu ya. Banyak sekali, sangat banyak, sebenarnya, yang sudah dikerjakan, gitu ya. Kalau saya boleh, sebut salah satu saja, saya kira, kita semua bisa menambah, menjadi daftar yang panjang, ada organisasi yang namanya, New TFX in Human Rights, itu, ini sebuah program, yang dikerjakan oleh, kita berangkat dari, Faith and Software Church, itu mereka, membangun, yang namanya, Kelompok Kerja Nasional, untuk pendidikan HAM, tahun 2000-an. Jadi, saya kira, udah, udah, lama banget, dan itu sudah diinisiasi, sejak tahun itu. Dan, dari situ, muncul, atau mereka, bisa muncul dengan, apa yang bisa kita lihat, di slide berikutnya, yang namanya, Curriculum HAM. Di situ, mereka, kalau misalnya, kecil, mohon maaf, tapi, karena memang, poin pentingnya, bukan di sini juga ya, saya ingin menunjukkan saja, apa yang dihasilkan, Dari saat, salah satu inisiatif, salah satu inisiatif, yang, apa namanya, dilakukan, dalam perjalanan secara, pendidikan HAM di Indonesia. Jadi, mereka, mereka menghasilkan kurikulum HAM, mereka, atau ya, di dalam, apa namanya, struktur organisasi, gitu ya, ada, pemerintah, ada departemen apa saja, atau kementerian apa saja, kemudian, bagaimana, itu dibawa turun, sampai, keperguruan tinggi, dan SMA, baik yang negeri, maupun yang swasta. Mereka juga, menciptakan, atau menghasilkan, apa yang namanya, kurikulum HAM, dalam dua, model, atau dua, apa namanya, bentuk, gitu ya, yang satu, dalam mata kuliah, keluarga negaraan, yang satu, dalam mata kuliah, fakultas hukum. Dan saya kira, itu berjalan, seperti itu sampai sekarang, artinya kalau belajar HAM, kita ketemu HAM, atau kuliah HAM, di dua tempat, yaitu di, PKN, sekarang namanya PKN, Pancasila dan keluarga negaraan, sama di, fakultas hukum. Kertanyaannya kemudian, bagaimana kita mau melakukan, pendidikan di kampus, gitu ya. Kalau tadi lihat di, standar nasional, itu enggak exhaustive, gitu ya, jadi pakai metode apa saja bisa, tidak, tidak ada metode khusus, gitu. Atau yang dibilang, CESPLANG, gitu ya, metode yang paling manjur, gitu, atau efektif, gitu, untuk mencapai, katanya, atau dalam upaya, dalam perjuangan, berlari mencapai tujuan, yang tadi ya, tujuan pendidikan HAM tadi itu. Dalam konteks untuk, melihat ini, maka saya, mencoba untuk, mengambil, pemikiran dari, dua orang ini, gitu ya, untuk, artinya, kita mau, mau melakukan pendidikan HAM, itu pakai, metode apa sih? Karena kan kita melakukan pendidikan HAM, pasti kita punya target. Artinya, kita punya keinginan, kita punya, kita punya, kemauan, atau punya harapan, untuk bisa mencapai tujuan, yang tadi. Gimana caranya kita mau ke sana, gitu. Apa yang harus kita, lakukan. Nah, ada dua orang, namanya Felisa Tibits, dan Paulo Freire. saya kira, saya kira kita semua tahu ya, dua orang ini, Felisa Tibits itu, pegiat pendidikan HAM, dia, sudah sejak, tahun, bertahun-tahun yang lalu, begitu ya, dia juga banyak bekerja, menulis, banyak, pemikiran-pemikiran dia, pendidikan HAM, kalau Paulo Freire, kita semua juga tahu, dia adalah salah satu, figur pedagog, sangat terkenal, gitu, dengan pemikiran-pemikirannya, dan mereka bicara tentang ini, selain Felisa itu, membuat sebuah tulisan, tentang, bagaimana kita, bisa, mengimplementasikan pendidikan HAM, yang, yang, apa namanya, bisa mencapai tujuan, gitu, yang tadi, tujuan pendidikan HAM tadi, dia membaginya pada empat, antarologi didaktika, itu ya, sederhana adalah, ya, kita ngasih pengetahuan, gitu ya, kita memberikan, transferring of knowledge, gitu lah ya, silahnya, lalu ada partisipatoris, atau interaktif, ini yang, banyak sekali digunakan, sekarang ini, sangat, sangat common, sangat umum, metode-metode yang kita lihat, di atas tadi, itu yang banyak digunakan juga, untuk, apa namanya, menjawab, metodologi partisipatoris ini, tetapi, dalam pemikiran, Felisa Tidit, sebalik tidak ya, bahwa, tataran ini, mesti tataran kedua, gitu, artinya, kita bisa, kita sudah mulai, mengajak, atau melibatkan, mahasiswa, dalam hal ini, tetapi, hanya pada, tataran, mereka latihan, gitu, atau, mahasiswa itu latihan, gitu, untuk, mengkonfirmasi, pengetahuan mereka, pembuaman mereka, pada, tataran sebelumnya, nah, kemudian ada dua, tataran yang terakhir, itu pemberdayaan, dan transformatif, mereka, dilihat, atau dianggap, dua metodologi, dianggap, efektif, gitu lah ya, untuk, bisa, mendekatkan kita, lebih dekat lagi, pada tujuan, pendidikan HAM, gitu, karena, baik metodologi, pemberdayaan, maupun transformatif, itu, dilihat, mengajak, mahasiswa, untuk, tidak hanya, mengkonfirmasi, pengetahuan, tapi melakukan sesuatu, terhadap, apa yang mereka, konfirmasi tadi, gitu ya, hanya, garis bawah, pada transformatif, itu adalah bahwa, kemudian, mahasiswa, mengalami, atau menjalani proses, mereka, sampai pada titik, ketika mereka, menjadi agent of change, bahasanya begitu ya, mereka, mereka, menyadari, apa yang terjadi, di sekitar mereka, di sekitar mereka, dan mereka, melakukan, perubahan, sebagai, respon mereka, terhadap, kesadaran mereka itu, kemarin, kemarin, tangguh, bicara soal, bicara dalam diri, saya bisa sangat, merilatnya itu, dengan, metodologi ini, karena kita tidak lagi, berdiri di luar persoalan, tapi kita sadar, bahwa kita adalah bagian, dari persoalan, dan, apa namanya, kita punya, kesadaran bahwa, kita bisa, dan mau melakukan, perubahan itu, gitu, sehingga, mahasiswa kemudian, menjadi, orang-orang, menjadi individu, yang, mereka melakukan perubahan, di keluarganya, dirinya sendiri, keluarganya, komunitasnya, dan, lebih besar lagi, nah itu, metodologi transformatif, ya dimaksud oleh, Tibitz, dan, yang saya kira, sangat relate, paling dekat, dengan, tujuan pendidikan, aham tadi, nah, seperti, Paulo Freire bilang, pendidikan, tidak hanya soal, transfer of knowledge, tidak hanya soal, mengasah keterampilan, mahasiswa, untuk bisa melakukan, studi kasus, atau bekerja, dalam kelompok, tetapi, lebih pada, sebuah proses, bagaimana, saya sebagai dosen, dan teman-teman, mahasiswa, itu kita punya, proses dialog, bicara tentang, apa yang ada, di dunia kita, apa yang sedang terjadi, dan, apa yang jadi persoalan, apakah kita punya, kesadaran, bahwa kita bagian, dari persoalan itu, dan, bagaimana kita, provose, supaya kita semua, dosen, dan mahasiswa, itu, punya, kesadaran, untuk, merubah, jadi, melakukan aksi, gitu ya, di dalam diri, di dalam komunitasnya, masing-masing, demokratis, tidak, artinya, tidak ada, apa, pembedaan, begitu ya, artinya, kita setara, dosen, bukan lagi orang yang, apa, paling tahu, dan seterusnya, tetapi, sebetulnya, tiap-tiap orang, individu, mahasiswa, punya cerita yang sendiri, punya pengalaman yang sendiri, dan itu, didialogkan, karena punya tujuan, bagaimana, kita punya kesadaran, bahwa, kita punya, apa namanya, persoalan, dan masing-masing kita, punya potensi, untuk mencegah, bahkan, menghapus, pelanggaran HAM, jadi, di sebuah, proses, buat saya, proses yang panjang, dan, tidak sederhana, gitu, dan itu, tidak bisa, hanya dicapai, dengan menggunakan, metodologi didaktika, atau metodologi, partisipatoris, yang selama ini, selalu, sudah sangat umum, dikenal, oleh banyak dosen, tetapi, bagaimana, melangkah lebih jauh, jadi, pendidikan, tidak, itu bersifat eksploratif, oke, kita semua, saya kira, kita semua, bisa bersepakat dengan itu, dia bisa jadi, tidak berbatas, ini kalau, ngomong soal metode, tetapi, sorry, kemudian, poin berikutnya, keputusan, atas sebuah metode, dipengaruhi, pada jenis metodologi, yang kita tentukan, kita mau sampai, metodologi didaktika, doang, atau kita mau dimana, gitu ya, kemudian itu yang, kemudian mendorong kita, kalau cuma transfer of knowledge, kita bikin aja, powerpoint, kita kirim ke mahasiswa, selesai, tapi apa kita mau itu, nah itu pertanyaan saya, kita mau dimana, gitu, mau, mau bikin model pendidikan, macam apa ya, di kampus, kita mau, mencapai tujuan, dimana, gitu, mau mencapai tujuan, tadi, atau kita mau bikin, tujuan sendiri, kita mau sampai, di metodologi didaktika, doang, atau kita mau lanjut, dari itu, itu pertanyaan, yang muncul, dari saya sebetulnya, dan saya mau share, dengan forum ini, bagaimana menyandingkan, sana pendidikan, di kampus, yang tadi, sana nasional, dikti, dengan sana pendidikan, HAM, sana pendidikan, maksudnya, adalah tujuan pendidikan, HAM tadi, nah sana nasional, itu yang tadi kita lihat, cukupkah sampai di situ, cikap pengetahuan, ketampilan, itu cukup, ataukah bagaimana, kalau enggak, bisa enggak sih, kita mencapai tujuan, pendidikan HAM, dalam pagar standar, dan kerangka, pendidikan tinggi kita, saya pernah sudah sampai, pada kesimpulan, beberapa waktu yang lalu, bahwa kita enggak akan pernah, mencapai standar, pendidikan HAM itu, dalam konteks, pendidikan tinggi, pendidikan formal, maksud saya, sorry ya, tapi, enggak boleh juga, mungkin, bicara seperti itu, karena terdengar sangat skeptis, tetapi, ya itu, sebuah proses, dan perjuangan tentunya, hanya ini lagi, memang ini, pertanyaan yang ingin, saya munculkan di sini, dan ingin saya bagikan, dengan, teman-teman semua di sini, oke, itu saja dari saya, yang bisa saya bagikan, terima kasih banyak, terima kasih Mbak Fira, Aluta Continua, perjuangan tetap berlanjut, menarik sekali ya, Mbak Fira telah memberikan kerangka, bagaimana, tujuan pendidikan tinggi, dan juga relaksinya, dengan, tujuan pendidikan HAM, kata-kata kunci, yang saya dapatkan tadi, sebetulnya secara metode, itu, tidak, tidak sepenuhnya, ada satu formula yang sespleng, tetapi, Mbak Fira juga menawarkan, beberapa metode, mulai dari didaktika, sampai, pemberdayaan, dan transformatif, yang penting juga adalah, kita semua ini, bukan berada di luar persoalan, kita ini bagian dari persoalan, yang memang punya tugas untuk, menyelesaikan ya, dengan tujuan-tujuan, pendidikan HAM, pertanyaan terakhir menarik, sejauh mana, pendidikan HAM ini, kemudian harus dijalankan, perguruan tinggi, perannya di mana, sebetulnya, dan kemudian, sebetulnya pendidikan formal-informal, soal HAM itu juga menjadi penting.